Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sohaila Murtaza dari kelas Biologi 2C Dengan nomor Induk Pansiswa 2072-10052 Dari program Sudi Tadris Biologi, Pakultas Tarbiyah dan Keburuan Universitas Islam Negeri Sultan Tahas, HP Dinjami Saya akan menjelaskan tentang standar operatif prosedur Struktur penggunaan alat Perawatan atau pemeliharaan alat Dan penyimpanan alat PHMeter Nah, sebelum masuk ke penjelasan standar operatif prosedur PHMeter Akan lebih baik kita mengetahui apa itu PHMeter PHMeter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur PH Derajat keasaman atau kebasan Jadi, apakah dia termasuk asam atau basah, itu juga bisa netral Sebuah PHMeter terlilih dari sebuah elektroda atau pro pengukur Yang akan dihubungkan ke sebuah alat elektronik Yang akan mengukur dan menampilkan nilai PH Untuk penjelasan selanjutnya, mari simak video pembelajaran berikut Yang pertama, elektroda Yaitu konduktor yang dilalui arus listrik dari suatu media ke media yang lain Berfungsi sebagai pengantar arus listrik Apabila elektroda sudah tidak digunakan, maka elektroda harus direndam dengan lelur tan KCL agar tidak kering Selanjutnya, bodi atau badan Penghubung antara display atau layar dengan elektroda Sekaligus menjadi tempat penjepit elektroda Layar atau display Menampilkan pengukuran PH Suatu larutan PH meter dari skala 0 sampai 14 Selanjutnya, bahan-bahan apa saja yang digunakan Yang pertama adalah larutan buffer Ada aquades dan larutan dengan PH tertentu Langkah yang pertama, yaitu buka penutup elektroda Dan bersihkan ujung elektroda dengan aquades Lalu keringkan dengan tisu bersih Ambil lalutan yang akan digunakan yang telah diketahui PH-nya Sebelum memulai kalibrasi alat, tekan tombol on untuk menghidupkan PH meter Tempatkan ujung batang elektroda di dalam larutan Lalu, tekan tombol call untuk memulai kalibrasi alat hingga terdengar bunyi beep Setelah selesai, angkat elektroda dan simpan kembali larutan yang telah digunakan PH larutan akan ditampilkan di display atau layar Nah, bilas kembali elektroda dengan aquades dan keringkan dengan tisu bersih Jika ingin mengetahui hasil data yang tadi Maka, tekan tombol data untuk melihat hasil kalibrasi PH meter larutan tadi Kalibrasi merupakan bagian dari pemeliharaan alat Yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dari alat tersebut Dapat diterima dan masuk dalam rentang validasi yang diperlukan Kalibrasi PH meter harus dilakukan secara rutin setiap kali akan digunakan Selanjutnya, percobaan mengukur PH larutan Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya Lalu, tekan tombol read dan tunggu hingga terdengar bunyi beep Hasil dari pembacaan akan ditampilkan di display atau layar Setelah selesai digunakan, bersihkan kembali elektroda dengan aquades dan keringkan dengan tisu Setelah itu, tutup kembali elektroda dan matikan PH meter Yang pertama, yaitu selalu cuci elektroda, PH meter sebelum dan sesudah pemakaian Menggunakan cairan khusus yang memiliki PH0 seperti elektrolit KCL 3M Selama proses penyimpanan, pastikan elektroda dalam kondisi kering Selalu simpan elektroda dalam box yang diletakkan pada tempat yang aman Dan pastinya bersih dan tidak lembak Pastikan suhu ruangan untuk menyimpan PH meter tidak lebih dari 50 derajat Celcius Selalu lakukan kalibrasi secara berkala dan lakukan setiap 8 jam sekali Jika PH meter digunakan selama 24 jam non-stop Ketika PH meter tidak digunakan, pastikan kondisinya dalam keadaan mati atau off Pastikan penutup elektroda terpasang dengan baik dan benar Ketika PH meter akan disimpan dalam jangka waktu yang lama Maka lepaskan baterainya Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua Maaf jika ada salah dan kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya